selamat menikmati Nama saya Nur Syahira binti Mamak Wari Saya mengambil advertising campaign design dan klien saya adalah Putu Bambu Tradisi Pengenalan Putu Bambu Tradisi Putu Bambu Tradisi ini telah diusahakan oleh Encik Sabri bin Saliman pada tahun 2012 Dalam masa 4 tahun, Encik Sabri telah membuka beberapa lagi cawangan Semasa musim PKP, Encik Sabri bin Saliman hanya membuka gerainya di depan Paragon Mall Ampang Pada bulan puasa, Encik Sabri membuka bazaar di Bazaar Ramadan Kampung Laksamana Batu Kep dan Hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur Penyataan masalah yang dihadapi oleh Putu Bambu Tradisi Yang pertama adalah pengiklanan produk Pengiklanan yang dibuat oleh Putu Bambu Tradisi ini adalah secara media sosial dan digeranya sendiri Yang kedua adalah pembungkusannya Sama seperti produk Putu Bambu yang lain Yang ketiga adalah logo yang tidak mengikut peredaran semasa Kaji seledik yang dibuat oleh saya adalah secara Google Form Antara soalan-soalannya adalah Yang pertama, pengiklanan Putu Bambu Tradisi Majoritinya mengatakan tidak pernah melihat pengiklanan Putu Bambu Tradisi Yang kedua adalah pembungkusannya sama seperti produk Putu Bambu yang lain Yang ketiga adalah logo yang tidak mengikut peredaran semasa Objektif projek saya adalah yang pertama untuk memperbagaikan jenis pengiklanan seperti TVC, Radio X dan sebagainya Dan yang kedua, ingin mereka bentuk pembungkusan yang lebih menarik berbanding brand Putu Bambu yang lain Dan yang ketiga, untuk mereka lebih menarik dan mengikut peredaran semasa logo yang digunakan Progres projek saya yang pertama adalah logo Dan ini adalah logo asal Putu Bambu Tradisi Dan ini adalah didigitalkan Ini adalah logo yang perlu diperbaiki Logo yang bernombor 1, 9 dan 10 Ini logo yang telah diperbaiki dari segi ilustrasi putu Dan ini yang telah diubah Perlu divariasikan warnanya Dan logo yang bernombor 8 Perlu di developkan lagi Dari segi ilustrasi putu Dan ini adalah asil akhir logo Putu Bambu Tradisi saya Rasional logo yang pertama Duri yang berwarna merah ini melambangkan tradisional modern konsep Dan yang kedua, kelapa parut yang terkeluar bermaksud putu yang kaya dengan kelapa parut Yang ketiga adalah font tradisi saya menggunakan font Bill Gates Supaya jenama yang dipaparkan lebih menarik dan eksklusif Yang keempat adalah font putu bambu saya menggunakan exabul supaya lebih jelas apa yang hendak dijual Yang terakhir adalah warna yang saya gunakan di dalam logo Menggunakan konsep earth meat tunes untuk menaikkan konsep tradisi Terusnya poster Ini adalah poster yang telah dihasilkan Ini adalah poster yang telah diperbaiki dari segi heading Dan ini saya telah mengubah bekas putu bambu kepada bekas rotan Dan ini adalah poster yang telah saya ubah best food itu diletakkan ke tepi poster Poster yang dipilih adalah nombor 2 Dan poster 3 dan 4 perlu diperbaiki lagi Dan poster yang bernombor 4 adalah poster yang telah dipilih Ini adalah hasil poster akhir saya Seterusnya adalah pembungkusan Dan ini adalah lakaran pembungkusan saya Dan ini yang telah saya digitalkan layout dan juga packagingnya Ini adalah desain yang pertama, kedua dan ketiga Tetapi perlu diubah Ini adalah desain layout yang telah diperbaiki Ini adalah desain yang pertama, kedua, ketiga, empat dan juga lima Ini adalah packaging yang telah dipilih Packaging layout yang pertama Dan perlu diperbaiki daripada saiz font Dan ini adalah layout pembungkusan desain hadapan putu bambu tradisi Dan yang dipilih adalah desain nombor 4 Dan ini adalah hasil akhir pembungkusan Seterusnya adalah banting Banting yang nombor 1 Banting yang telah diterima Tetapi headline-nya perlu ditukar Ini adalah banting yang dipilih dan perlu menjaga margin supaya tidak terlampau ke tepi Ini adalah hasil banting Saya mendapat komen daripada klien Klien tidak mahu packaging yang berada di banting Tetapi makanan yang berada di banting Supaya orang nampak jenis putu yang dijual Dan saya menukarnya dan menjadi Inilah hasil akhir digital banting saya Seterusnya adalah kad ahli Ini adalah kad ahli yang telah saya hasilkan Ini adalah desain yang pertama Desain yang kedua Desain yang ketiga Ini adalah desain kad ahli yang telah dipilih Dan perlu dibezakan kad ahli berwarna kuning dan merah Ini adalah kad ahli yang telah diperbaiki Kad ahli berwarna kuning Saya membuat gold premium membership Dan kad ahli berwarna merah Saya membuat premium membership Dan ini adalah hasil akhir digital kad ahli saya Saya menambahkan detail pada kad ahli Seterusnya iklan transit Atau transit ads Ini adalah transit ads yang pertama saya Saya meletakkan gambar putu bambu yang realistik Dan yang kedua adalah saya meletakkan logo putu bambu tradisi Dan meletakkan headline What is your favorite kuih tradisi Dan saya perlu mengubahnya supaya kelihatan lebih menarik Dan mudah orang tertarik dengan transit ads putu bambu tradisi Dan saya meletakkan ilustrasi putu bambu Dan ini adalah hasil akhir digital transit ads saya Terusnya adalah kiosk ini adalah kiosk pertama saya Kiosk yang kedua saya Kiosk yang ketiga Dan ini adalah kiosk yang perlu diperbaiki Kiosk yang bernombor dua Saya telah memperbaiki kiosknya Meletakkan ilustrasi dan headline-nya di kaunter Supaya tidak kelihatan kosong Ini adalah yang pertama Dan ini adalah yang kedua Dan yang kedua ini saya meletakkan logo Dan kiosk yang dipilih adalah kiosk yang bernombor satu Seterusnya adalah risalah atau flyers Ini adalah flyers yang telah saya hasilkan Dan ini saya telah memperbaikinya Dan risalah yang dipilih adalah risalah bernombor empat Dan perlu diperbaiki Putu ilustrasi itu perlu diubah dengan putu bambu realistik Supaya lebih kelihatan menarik Dan perlu ditambahkan dengan stroke line yang perlu Memvariasikan warnanya Risalah yang bernombor dua adalah risalah yang dipilih Ini adalah hasil akhir digital risalah saya Seterusnya laman web ataupun website Ini adalah QR code website saya Ini adalah halaman utama website Ini adalah mengenai putu bambu Berceritakan tentang asal-usul putu bambu Ramuannya dan apa yang baru Tentang putu bambu tradisi Seterusnya adalah galeri Ini adalah gambar-gambar yang putu bambu tradisi Menyediakan pada majlis kahwin Dan ini adalah kontak Untuk memudahkan pengguna atau pelanggan Untuk menghubungi putu bambu tradisi Seterusnya media sosial Media sosial saya membuat facebook page Dan instagram Seterusnya adalah pengiklanan surat kabar Ini adalah pengiklanan surat kabar yang Saya telah hasilkan dan perlu diperbaiki Dari segi info yang perlu diperbanyakkan Dan ini adalah perubahan yang perlu dibuat Saya perlu membuat dua saiz Ini adalah saiz yang pertama Ini adalah saiz yang kedua Ini adalah asal akhir pengiklanan surat kabar Seterusnya adalah papan iklan Ini adalah hasil papan iklan yang pertama Kedua, ketiga dan keempat Dan yang ini adalah hasil billboard yang perlu diperbaiki Billboard yang perlu diperbaiki Headline-nya perlu diubah Dan logonya perlu diperbesarkan Supaya orang dapat melihat dengan lebih jelas Daripada jauh Dan ini adalah hasil akhir digital billboard saya Seterusnya adalah iklan radio Ini adalah radio ads yang pertama Mengisahkan cucu nenek dan atuk Cucunya membawa putu bambu untuk neneknya Dan apabila neneknya makan putu bambu itu Neneknya terkenang Zaman dahulu Apabila atuknya memasak putu bambu Rasanya, rasa putu bambu tradisi ini Sama seperti zaman dahulu Dan seterusnya adalah radio ads yang kedua Mengisahkan dua orang sahabat Siti ini membeli putu bambu di pasar malam Dan dia menghadapi sakit perut Dan ini adalah hasil akhir pengiklanan radio Nenek Nenek, ni kita ada bawakan putu bambu untuk nenek Haa, ya Kejut, Nenek Wah, terima kasih, Ju Min, nenek rasa, ya Mila Tolong ambilkan bulu yang kita basuh tadi Baik, bang Haa, Mila Mari sini Ini cara-cara Nak sedapkan putu bambu Kita perlu kukus dalam bulu Barulah rasanya Putu ini sedap Dari biasa Bulan lakarnya Kena betul-betul hancur Dan tepungnya Perlu tepung beras yang berkualiti Nenek 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 okey tak? Eh, Nenek mengelamun pula Teringat zaman dulu-dulu Arwah atuk kamu ajar buat putu Sedap putu ni, Ju Putu je nama apa ni? Putu bambu tradisi ni Oh, putu bambu tradisi Rasanya saling tak tumpah Dengan putu arwah atuk kamu buat Putu bambu tradisi Satu gigitan terkenang zaman dahulu Layari laman sosial kami FB dan IG Di putu bambu tradisi Seterusnya adalah Iplan television atau TVC Ini adalah storyboard saya Dan ini adalah hasil akhir Pengiklanan television Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Seterusnya adalah hasil Akhir produk saya Yang pertama adalah logo Yang kedua adalah poster Pembungkusan Panteng Kat Ali Premium Membership akan mendapat Pembelian ke-10 Akan mendapat satu pack secara percuma Pada hari lahir Akan mendapat satu pack secara percuma Dan goal membership Pembelian ke-10 Akan mendapat satu pack secara percuma Mendapat satu pack secara percuma Pada hari lahir Dan keistimewaannya Goal membership adalah Mendapat 30% diskaun Untuk tempahan majlis Dan ini adalah Iklan transit Dan ini adalah kiosk Dan risalah Dan pengiklanan surat khabar Atau newspaper ads Dan akhir sekali Billboard Dan akhir sekali adalah komen pengasas Encik Sabri ada memberi beberapa komen Tentang warna logo yang digunakan Agak sedikit gelap Dan banteng yang dihasilkan Perlu memaparkan Gambar putu realistik Supaya lebih menarik Orang melihat produk yang dijual Dan selebihnya Encik Sabri Berpuas hati Dengan desain yang telah saya hasilkan Sekian terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!